Intro Kembali di Saat Teduh tentunya bersama saya Francisca Ratti dan Bapak Alex Nanlohi Kita berbicara soal bertumbuh dalam Kristus ini Pasti kita akan berbicara juga dengan kuasa kebangkitan yang disebut Paulus Apa sih dampaknya dengan kehidupan sehari-hari kita kuasa kebangkitan Kristus ini? Ya saya membayangkan kalau kita misalnya memiliki power supply yang adalah pembangkit listrik misalnya Tapi kalau kita tidak nyantol, tidak kecolok ke situ itu menjadi satu hal yang tidak kita nikmati Sehingga relasi ini bicara benar-benar ada apa yang menjadi kebangkitan Kristus itu kita alami kuasanya dalam kehidupan kita Sehingga ini bukan sekedar bicara pengenalan yang di permukaan saja Banyak sekarang orang yang mengatakan mengenal Tuhan hanya karena simbol-simbol Misalnya menggunakan kalung salib Tapi tidak mengalami kuasa Tuhan Mungkin dia punya Alkitab yang besar Tapi itu cuma sebagai simbol tidak benar-benar mengalami koneks dengan Tuhan Jadi memang ada yang bilang ini zaman online tapi banyak yang diskonek Karena tidak mengalami kekuatan kuasa dari Tuhan Dan Paulus berkata ketika aku menjadi manusia baru Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memampukan dia untuk berubah Dan ini seperti yang tadi Pak Alex bilang adalah proses yang terus menerus seumur hidup Seumur hidup Oke Nah biasanya kalau kita seperti Paulus bilang Dia sampai ingin merasa penderitaannya Yesus begitu ya Nah tapi sayangnya kalau kita terapi nih di kehidupan sehari-hari Kayaknya penderitaan itu justru dianggapnya aduh musibah Itu yang malah ingin dihindari ya Malah bertaka dan kadang-kadang kita malah jadi kerap mempersalahkan Tuhan Nah gimana nih kita diproses dalam Tuhan setiap hari nih Saya pikir pemahaman Paulus di dalam bagian ini Kita bisa lihat juga di dalam konteks kitab Roma pasal yang ke-6 Di dalam bagian itu dia menyatakan tentang apa artinya mati dan bangkit bersama Kristus Memang ini bukan bicara mati secara fisik tetapi kematian secara rohani dan bangkit dalam Kristus Saya mengajak kita coba perhatikan Roma pasal 6 Saya pikir ini sangat jelas mengingatkan kita apa artinya mati dan bangkit bersama Kristus Saya bacakan ayat yang ke-11 Roma pasal 6 ayat yang ke-11 Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Jadi terhadap hidup yang lama Mengerasakan penderitaan Kristus maksudnya adalah benar-benar saya putus hubungan dengan dosa Dan sekarang saya hidup dalam kebangkitan Kristus Saya hidup dalam hidup yang baru yaitu hidup bagi Allah Jadi penderitaan bukan mengingatkan kita kepada penderitaan kita saja Tetapi ini lebih dalam lagi berbicara bagaimana kematian Kristus itulah yang sudah membebaskan kita dari dosa Oke tapi kalau misalnya dengan biasanya dengan kehidupan sehari-hari kita Bagaimana sih kita biar tidak kendor imannya gitu Nah saya lihat disini juga bagaimana menikmati proses seumur hidup itu ya Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan dalam hal relasi pribadi kita Saya pikir dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari Itu menjadi kekuatan rohani kita Dari sekolah minggu biasanya sudah ada lagu yang diajarkan Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Sehingga pertumbuhan kita direlasikan dengan relasi kita dengan Tuhan Apakah benar-benar menjadi kesempatan kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita Apakah dengan bertumbuh dalam Kristus ini perubahan yang kita alami apakah lebih ke iman saja Atau juga akan ada perubahan-perubahan dari sikap mungkin karakter kita juga Apakah kita juga diproses di situ atau bagaimana Ya saya pikir ini menyeluruh Bahwa iman kita itu sesuatu yang kayaknya di internal di dalam diri kita Tapi biarlah iman itu tidak sekedar menjadi iman yang kosong Karena di dalam Yaakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati adanya Karena itu iman itu harus diwujud nyatakan Sehingga manusia yang baru akan mewujud nyata dalam kehidupannya Punya cara pandang yang baru, punya karakter yang terus diperbaharui Kalau dulu suka marah, jangan kalau sudah kenal Tuhan kok makin tambah marahnya Lalu mungkin bicara kesabaran, bicara tentang mengampuni Ini semua karakter-karakter yang baru yang harusnya terus dibangun Paulus mengatakan bahwa untuk sampai mengalami penderitaan dengan Yesus Dan akhirnya bangkit, dibangkitkan bersama Kristus Apakah memang ini tujuan akhirnya gitu ya Pak Alex Kita bertumbuh dalam Kristus ini Bertumbuh dalam Kristus ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah serupa dengan Kristus Oh tujuan akhirnya serupa dengan Kristus Dan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus Nah yang Paulus ingatkan dalam bagian ini adalah ketika dia mengalami Penderitaan dan kematian Kristus lalu dia bangkit Sama seperti yang dikatakan di Roma tadi Yaitu sekarang dia hidup bagi Allah Nah siapa teladan kita? Seorang yang benar-benar hidupnya hidup bagi Allah Yesus sendiri Dan ini kerinduannya Paulus Aku mengalami kuasa itu Aku mengalami penderitaan Kristus Kebangkitannya dalam hidupku Itu membawa aku semakin serupa dengan dia Jadi sepertinya nanti gambaran kita Orang bilang kita akan seperti image, kita akan seperti Kristus Apakah memang pancarannya akan mencerminkan pribadi Yesus Atau hanya karakter kita saja yang mencerminkan pribadi Yesus? Iya kita tidak mengerti dan tidak tahu persis ya fisik Yesus seperti apa Tidak ada data, biodatanya, statistiknya Tapi yang kita tahu adalah kasihnya Kepeduliannya kepada orang lain Bagaimana dia berelasi dengan orang lain Dan ini yang kita bisa lihat Harusnya juga kita miliki serupa dengan Kristus Jadi nanti seakan-akan orang tidak akan melihat pribadi kita lagi Iya kita akan menjadi wakil Kristus Orang akan bisa melihat Yesus dalam hidup kita Oke nanti kita akan bahas lebih lanjut ini Pak Alex Dan saudara jangan kemana-mana tetap di saat terduh jalan hidup Anda Di dalam Yesus Kristus Sampai jumpa di video selanjutnya Pak Alex